Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya dan RZRX Intro Oke, ini salah satu modifan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bikin Lancer EX jadi di-convert ke EVO 10 Dan ini mobilnya Oke, jadi kemarin gue habis dari Cibubur Specially buat ngambil ini mobil Ini kalau kalian ingat di vlog sebelumnya ada Lancer EX warna black chrome Yang pakai varis Nah, ini yang kedua Jadi orangnya udah punya Lancer EX 2 biji dan semuanya di-convert Yang pertama jadi EVO varis, yang ini pure EVO 10 Nah, body kita udah dateng ada di sana Nanti kita buka mungkin Tapi lagi nunggu fender-nya dulu Fender sama kamesin Nah gitu, jadi kita lagi nunggu kamesin sama fender Nanti kita fitting ulang Jadi sambil nunggu kita bongkar-bongkarin dulu Kayak ya, cara kita buat nge-repain kita gak terlalu banyak main tutup-tutup Kalau bisa dicopot, kita copot pasti Gitu, pertama ya Terus Yang udah kita copot, kamesin Bemper, lampu Terus Bisa dilihat di sini Kita bahas mesinnya dulu, mesinnya standar Cuman di sini kita tambahin ground wire Kayak HS gitu Terus ini mobilnya udah di-dashtek mesinnya guys Dan ganti malpot Yaitu modifan yang pertama ada di sini Oke, kita bahas ke bumper standarnya Jadi buat kalian yang penasaran bedanya Bumper standar EAX sama EVO 10 gimana sih? Ini bumper standar EAX Dan ini bumper standar EVO 10 Nah, kayak gitu Jadi nanti bakal berubah kayak gitu mobilnya guys Ini saya kamesin, kita juga udah copot Jadi kita gantung Kita udah simpen-simpenin dulu nih kayak buat washer Vipernya Terus si spoiler standar udah gak bakal dipakai Jadi kita lepas Nah, terus Kalau buat kalian penasaran gimana sih bongkar-bongkarnya Kayak kaca, kita jadi copot kacanya Jadi tinggal tuang pintunya doang Nanti mungkin kita copot juga pintunya Jadi kalau kalian lihat ke sini Si bagian ini tuh udah kosong Gak ada kaca, gak ada apaan Jadi nanti Dalaman-dalaman tulang ini kita cat semua Warna terbarunya Warnanya apa? Tungguin aja, kepoin terus Subscribe Jadi biar kalian tau warnanya apa Yang pasti per candy-candyan mobil ini Gitu guys Terus, nah ini sebelumnya Ada kaca di sini Dan ini udah disabut Tadi di sini ada stiker juga Stiker hitam Tapi kita udah disabut juga Jadi udah persiapan Nah ini bagian Bedanya yang udah di atas Alias kita udah amplas Wet sanding Kayak gini udah langsung halus Terus kalau permukaan yang gak rata tuh Yaudah Sampai ada yang botak kayak gini Nanti kita pilih lagi Kalau ada bonyok kita ketok dulu Baru di Dempul Jadi kita gak main tebel-tebel Buat nguntupin bonyok ya Kita ketok dulu Sampai halus Dempul tuh cuma buat meratakan Bukan untuk menutupi Kecacatan Kayak gitulah Terus Badan belakang gitu Udah Ratas habis Udah kita amplas Sampai ke fender Ini bagasi lagi dia proses nih Ini kita pakai amplas seribu Jadi kita gosok kayak gini Dengan posisi maju mundur cantik-cantik Kayak gitu Nah digosok Muka harus serius ya guys Muka harus serius Kalau lagi bikin gini Jadi gitu Kalian harus gosok Serius gitu Pakai air kenapa Wet sanding? Supaya baretnya itu halus Jadi ini dipegang tuh udah halus ya Kalau kita dry sanding Itu tuh dia kasar nanti Karena si Apa Gosokan atau Si sisa-sisa amplasnya itu Menggosok balik si amplasnya Jadi misalnya amplasnya Sesribu mungkin jadi lebih kasar Nah itu yang gak mau Makanya kenapa kita lakuinnya Wet sanding Terus Nanti ini lubang kita tutup mungkin Karena nanti kita ganti ke wing F10 Dia lebih tinggi Terus Lampu belakang Sudah diganti Gaya-gaya US gitu Kayak si EX1 nya Yang kemarin tuh Jadi ini keren banget ya Lancer Karena lampu standar EX Yang belakang Dan F10 tuh beda Makanya daripada Kelihatan banget palsunya Diganti aja nih sekalian Yang after marker Karena F54 di luar juga banyak pake lampu ini ya Buat yang tau Merk lampu dan tipenya apa Model apa Torong komen di bawah Karena gue penasaran sih Ini keren banget soalnya Gitu guys Oke Terus Kita bahas kaki-kaki ya Sebelum diganti Seperti biasa Pas dateng kesini Pasti pelaknya HSR Ini HSR nya Dia beli di Jambi Ya For your information Ini mobil dipake kemana-mana Dan waktu itu Yang F10 Airsas Dipake ke Medan Posisi Airsas Pake T37V Ban Alfa Neova Whitebody Bisa ke Medan guys Jadi Pokoknya kalo buildnya bener Mau kalian modif kayak gimana Juga Pokoknya bisa jalan jauh Ini kemana ke Jambi Cuma ya itu Karena pelaknya sebelumnya kurang kuat Makanya kenapa gue prefer pelak ke Jepang Atau US Atau Eropa lah Karena itu Terkadang kalo pelaknya Agak-agak rep-rep Ya itu Gampang pecah guys Makanya kemarin ini Ini aja baru dibeli di Jambi Karena pas lagi jalan ke Jambi Pelak sebelumnya pecah tuh guys Jadi Pas lagi T37V Jepang aman banget Itu ke Medan Nah itu mungkin bedanya ya Salah satu Sharing lah Jadi Kalo kalian buat jalan jauh juga Pelak Ori itu aman banget gitu Kalo yang kayak gini Makanya kemarin Ini udah ada kebeli nih Saya share ini Terus padahal Bannya udah toyo nih Bannya toyo Terus Saking kemarinnya Ada masalah Si bannya tuh kegerus Sampai abis nih Gitu Jadi ya Buat pemilihan pelak Mungkin bisa lebih hati-hati lagi ya Jadi Supaya kalian lebih aman di jalan juga Dan ga ngerepotin Karena waktu itu mobilnya sampe di towing Karena pelaknya pecah guys Jadi Jadi Just be careful Oke Terus sekarang kita mau bahas Ke interior kali ya Oke Jadi kalo kalian inget lagi Ini Ya bener Ini tadinya nempel di Si Evo Evo Faris Yang kemarin black chrome Itu Jadi dia ganti gaya kan Zoomnya street racing gitu Makanya Kemarin Si Evo Farisnya tuh ganti audio lagi Ganti style Cuman kita tunggu Nanti mobilnya mungkin kita review ulang Nah yang ini Yang dari si Evo Yang dari yang hitam Itu dipilih kesini Pake 3W Venom Venomnya tipe apa Boleh komen tipe apa Mungkin Yang punya Venom Yang punya punya Venom juga punya Youtube Channel Begitu punya RX7 deh Tolong Di komen Ini Venom apa ya Kaga ada tulisannya bor Pokoknya Venom Yang hitam Ya gitu Terus Head unit Pake Nakamichi Ini Nakamichi jadi TV ya sekarang ya Jadi For your information lagi nih Nakamichi tuh dulu head unit bagus banget Gue gatau sekarang ya Itu tuh dia dulu Sistemnya analog Yang jaman dulu Dan Off school banget Mungkin nanti ada fotonya Gue bisa masukin disini Tolong gitu Nah Jadi itu tuh dia Kaset Biasanya jaman dulu Terus ada CD changernya CD changernya Pokoknya suaranya bagus banget Jernih banget Nah gue gatau sih Nakamichi jaman sekarang Masih seperti dulu Atau engga gitu Cuman Ya kalo masih seperti dulu nih Head unit bagus nih Nakamichi Terus ada parfum Stella juga Ini parfumnya lucu nih 2 biji Gue gatau ini parfum atau apa nih Oh ini kayaknya buat HP apa ya Coba ya Kita pokoknya korek-korek mobil orang Oh bukan Oh bukan Ini buat apa emang Ini gue tau dia buat apa nih Lucu banget nih Yang tau komen juga ya guys Ini Bukan parfum-parum kan ini nih Nah gue gatau deh Terus Kita lihat disini ada puteran Dustech atau engga Puterannya biasanya ga dipasang sih Kalo Om Kusnaya Jadi ga ada Puterannya Nah ini nih bengkel mesinnya nih Garden Speed Nah kemarin tuh dia di Garden Speed Pasang dustech Porting police Segala macem Dan mobil ini Tenaganya udah enak banget Untuk NA ya Jadi cukup lah Terus Nah ini salah satu bukti lagi Sorry Om mobilnya gue kupas abis-abisan Tapi dari isi mobil keliatan orangnya gimana Kenapa ada Ini Salon pas Jet spray Pereda Nyeri Nah balik lagi Ini mobil tuh diberikan guys Dipake jauh banget Kilometernya udah ada 97 ribu Jadi bukan mobil yang kalian modif Dan kalian Taruh aja dirumah Kok ngepet diri gue sendiri ya Tapi Ini gitu Gue sih pengen banget mobil tuh bisa kayak gini Mau dimodif kayak apapun Atau Sesuai gaya lu Tapi mobilnya masih dipake Malahan badannya lebih gak kuat Hehehe Ini enak nih kayaknya kalo pegel Panas gak ya Ya gitu lah Oke Terus ini jok masih standar Masih stoknya Terus disini ada sendok-sendokan Pokoknya ini gue mau buktiin mobilnya dipake Ada sendok Ada garpu Ada vitamin C Ada strap seal nih kalo batuk Luang parkir Pokoknya ini menunjukkan mobilnya tuh bener-bener dipake Asbak coba kita liat pake gak Nah Sampai asbaknya dipake guys Masih ada sisa roko nya guys Gila Ini mobil sampe dirokoin juga guys Tapi gak bau Hebat Oke Kita udah liat audio semua Interior udah di depan Dan kita udah buktiin mobil ini dipake Kita liat sekarang di bagasinya guys Ini rada gokil sih Oke guys Oke guys sekarang kita udah di bagian bagasi Nah buat kalian yang waktu itu inget lagi Pas lagi review pertama si Evo Si Lancer EX itu dateng Pasti kalian liat audionya nih Ini 3 way lagi di belakang Subwoofer pake JBL Terus power pad channel nya tuh pake Venom Venom lagi Terus disitu ada si Oh Kayak kapasitor bank Nah Jadi udah lengkap banget Dan ditambah lagi Ban serep masih ada ya guys Jadi ini kalo pergi-pergi jauh aman Cuma waktu itu Berhubungnya pecah 2 Gak bisa Harus gitu Gitu Jadi lengkap sih mobilnya guys Dan ini audionya enak banget Pas kemarin dibawa jalan dari Cibubur kesini Kan mobilnya bawa jalan nih Karena kemarin Dikasih tantangan nih sama owner nya Pokoknya gue mau Mobilnya dibangun lagi Asal kalian harus ke rumah Yaudah gaspol ya gak sih Sekalian gue kemarin akhirnya liat lagi Si Lancer Hitam masih mulus banget Orangnya ngerawat banget mobilnya dan Gila lah pokoknya Gue salut seorangnya Dan yang Yang punya-punya ini Udah om-om guys Tapi Kelakuannya Maksudnya hobinya ke mobilnya ya Bukan kelakuannya Kalo kelakuannya kayak nakal banget gitu Apa Hobi ke mobilnya masih gila banget Dan gue salut Malah lebih ngerti mobil dari anaknya sendiri Dan Ngerawat banget Spuringan aja nih Agak kekiri dikit Langsung di spuring ulang guys Pokoknya nih orangnya ngerawat banget Makanya gue juga harus hati-hati banget Kerjain mobilnya Karena Balik lagi kita ketemu lagi Dengan orang perfeksionis Jadi gue gak mau Ngecewain si Om Usna ini Supaya Pokoknya mobil keluar dari sini Pas lagi dia udah dateng di rumah Mungkin nanti udah kelar Kita antar lagi pulang Atau di towing Pokoknya Karena luar kota Jangan sampai ada Komplain gitu guys Jadi biar ngebelak-balik mobilnya Oke Oke guys Jadi sorry banget nih Gue mungkin dari tadi Kebanyakan ngomong Cuman gue mau buktiin aja Lepasnya Ini lagi proses dibongkar-bongkar mobilnya Lagi proses bongkar-bongkar Ya mungkin kita biasanya Pas lagi istirahat Kita vlog-in gitu Jadi gak ada mekanik Cuman kita Pengen satu yang beda Jadi kalian bisa lihat Sedikit pengerjaannya Sedikit banyak pengerjaannya Supaya Oh gitu tuh di amplasnya Oh gini-gini Ini pokoknya kita Lagi gaspol-gaspolnya Biasanya kita copotin dulu semua Terus baru kita Whitesending abis Cuman berhubung ini Biar Kejar tayang-tayang kelep Yaudah Sambil dibongkar Langsung di amplas guys Jadi pokoknya ini Video biasa Tentang pengenalan project baru Yang mana kalian Biasanya seneng banget Kalau ada convert-convert-an Convert F-O8 Convert ke F-O8 Lancer saya dia F-O8 Lancer EX F-O10 Atau mungkin ya Convert BMW 2 pintu gitu Ya mudah-mudahan Ini bisa menghibur kalian Seduga Nanti gue bakal update Lebih lagi Karena ini baru pembukaan doang Jadi tungguin aja Dan Tebak-tebakan warna lagi aja guys Pokoknya Seru lah Kita bakal tebak-tebakan warna Terus karena Lagi banyak banget mobil repaint Di bengkel ini Gila gue sadisi Gitu guys pokoknya Oke Terus Buat yang penasaran Foto-foto ini gimana Boleh cek 7 Instagram kita Link ada disini Dan jangan lupa subscribe juga Karena 50K Kita ada sesuatu lagi Buat kalian Itu apa Pokoknya kalo udah nonton video sebelumnya Pasti tau Yang pasti bikin gue sedih guys Oke Jadi mungkin Topik hari ini begini dulu Jadi thank you for watching And be the best See you guys Sub indo by broth3rmax